Intro Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik Nah, di video kali ini saya sedang berada di rumah konsumen saya atau pelanggan saya Yang mana saya dipercaya untuk memperbaiki kulkas dua pintu Nah, ada pun kerusakannya, kita akan tanya ke pemilik kulkas Nah, kulkasnya ini Pak, kira-kira rusak kulkasnya, keluhannya gimana Pak? Jadi, ini Pak, kulkasnya rusaknya di bagian atasnya dingin, cuman kalau di bagian bawahnya nggak dingin Oh, gitu Pak ya? Iya, jadi kira-kira apa Pak? Bentar Pak ya, saya periksa dulu ya kerusakannya Kemungkinan itu bisa kipasnya rusak, bisa otomatisnya atau bisa sumbat dengan es batu semua Saya periksa dulu Pak ya Oh, iya Pak Nah, menurut pemiliknya kulkas ini, keluhannya di atas dingin, di bawah tidak dingin karena ini dua pintu Nah, yang pertama jika kulkas dengan keluhan di atas dingin, di bawah tidak dingin Yang pertama kita akan periksa kipas Di balik ini ada kipas Dan biasa terjadi kipasnya macet Dengan kipasnya macet Sehingga salju es menumpuk di dalam epepalator kulkas Oke, baik, saya akan buka dulu sebentar Nah, kita lihat Apa kerusakannya Nah, kipasnya berkarat Sehingga Hawa dingin tidak mengalir ke bawah Ini adalah lubang untuk mengalirkan hawa dingin dari epepalator Nah, biasanya Salju es menumpuk di sini, sahabat Apabila Kipas penyalur hawa Tidak hidup Nah, sebentar saya cek Baling-balingnya ini lengket Atau Perlu kita berikan pelumas Akibat berkarat Nah, sebentar saya berikan pelumas Nah, saya berikan pelumas dulu, sahabat Supaya Baling-balingnya licin Nah, setelah licin seperti ini Kita pasang kembali Ke kulkas Sebentar Untuk memastikan Rasanya Epepalator ini Tidak ada masalah Kita akan hidupkan tanpa kipas Oke, baik Saya akan hidupkan Nah, lihat Keadaan epepalator masih Bagus Belum dipenuhi oleh Salju es Kita hidupkan Beberapa menit Sebentar saya hidupkan Nah, kulkas sudah hidup, sahabat Nah, terdengar di sini Nah, lihat Belum ada salju es Kita tunggu beberapa saat Nah, lihat Sudah hidup Nah, setelah kulkas kita hidupkan Selama kurang lebih Sepuluh menit Dan belum kita pasang Kipas penyalur Hawa dingin Kita lihat Di dalam epepalator kulkas Nah, lihat Sudah ada salju es Nah, menandakan Preon masih ada di dalam, sahabat Cuma kendala Mengapa dia tidak dingin ke bawah Karena kerusakan pada kipas ini Tidak bisa menyalurkan Hawa dingin ini ke bawah Ke pintu yang satu lagi Ke sini Nah, ini adalah Lubang hawanya dari atas Nah, bisa juga dikarenakan Akibat Kipas ini macet Sehingga Salju es sangat menumpuk di sini Dan menutupi Lubang hawa ini Dan hawa dingin tidak mengalir ke bawah Oke, baik Saya akan pasang dulu Kipas penyalur hawa dingin ini Apakah Akan dingin juga ke bawah Nah, lihat Saljunya Saya matikan dulu Kulkasnya Nah, saya cabut Colokannya Kemudian Saya pasangkan Tipas ini Penyalur hawa dingin Sini colokannya Sahabat Apakah Nah Cara pasang ini harus hati-hati Dari bawah dulu Seperti ini Kemudian kita sorong Nah, setelah kipas terpasang Kita pasang penutup Hawa dinginnya Nah Kita usahakan ini Terbuka sahabat Penyalur hawa dingin Nah, ini sudah terbuka Ini adalah penyalurnya Ke bawah Lalu kita pasang Nah, seperti ini Cukup mudah Untuk memperbaiki Kulkas dua pintu Dengan kerusakan Di atas dingin Di bawah tidak dingin Nah, sudah selesai penutupan Kipas penyalur hawa dingin Nah, kita pasang ini Oke Kita akan tes Kulkas ini Apakah sudah Dingin di bawah Jika sudah dingin Saya tinggal menerima Bayaran Nah, setelah Kulkas saya hidupkan Dan Peranatan di dalam Saya pasang Nah, kita buka Nah, dengar suara anginnya Dan hawanya sudah dingin Menandakan Kipas berjalan Dan mengalirkan Hawa dingin ke bawah Nah, kita cek di bawah Nah, sudah dingin juga sahabat Sayangnya tidak Saya tidak punya Termometer Untuk mengukur suhunya Yang jelas Hawa dingin dari atas Sudah mengalir ke bawah Nah, demikian Cara Memperbaiki Atau cara Mengatasi Kulkas dua pintu Yang atas dingin Dan yang bawah tidak dingin Nah, setelah kulkas ini Sudah bagus Saya tinggal menerima Saya tinggal menerima Jasel saya Berapa rupiah Yang akan saya terima Untuk perbaikan kulkas ini Oke, baik Bu, kulkasnya sudah siap, Bu? Berapa? Nah, itu tadi Kipasnya yang rusak, Bu ya Saya perbaiki Biayanya 250 ribu, Bu Nah, sahabat 250 ribu Untuk perbaikan Kulkas Yang mahal adalah ilmunya Nah, demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik, saran, atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif